Operasi militer Israel di Lebanon Utara memicu ketegangan baru selesai seorang pria diculik. Pria Lebanon tersebut diculik dalam serangan pasukan Komando Israel pada 1 November 2024. Dilaporikan sekira 25 tentara Israel mendarat di Baltron, kota di selatan Tripoli, dan menyusup ke sebuah syalet dekat pantai. Dikutip dari Tribunyus, pasukan Komando Israel itu menculik Imad Amhaz, kapten kapal sipil yang tengah menjalani pelatihan di lembaga maritim setempat. Rekaman CCTV di lokasi menunjukkan pasukan Komando Zionis itu membawa Amhaz ke speedboot sebelum meninggalkan pantai Lebanon. Angkatan Laut Jerman juga dituding ikut membantu melancarkan aksi tersebut. Diduga operasi ini kemungkinan melibatkan unit Komando Elit Israel, Syaitet 13 atau Syaitet Matkal. Hingga kini insiden penculikan ini memantik ketegangan politik di Lebanon.